Halo keluarga Rx, balik lagi sama aku dan hari ini aku pengen sharing lagi tutorial kepada kalian dan tutorial yang ingin aku share kepada kalian untuk hari ini adalah bagaimana cara untuk membuat nanofarm yang terbaru di versi MCPC 1.13 Oke teman-teman, bagi kalian yang udah pada hafal dan udah pada tau dengan model nanofarm yang satu ini ini udah gak berfungsi di 1.13 ya teman-teman ya kurang lebih ini juga udah pernah aku bikin tutorialnya teman-teman dan ini udah gak berfungsi jadi kalau misalkan kalian taruh biji gandum disini itu udah gak bisa karena di 1.13 kalian harus membutuhkan pencahayaan untuk bisa menaruh biji gandum ini ya teman-teman jadi kalau misalkan atasnya aku bongkar baru kalian bisa pasang tapi kalau misalkan atasnya aku tutup ini udah gak bisa lagi ditaruh ya teman-teman ya jadi bagaimana cara untuk mengakalinya dan bagaimana cara untuk solusinya biar nanofarm di 1.13 itu bisa tercipta lagi tenang aja aku udah nemuin caranya jadi langsung aja kita ke tutorialnya ya teman-teman ya oke teman-teman, dari sini kalian membutuhkan lahan dengan kedalaman 2 blok disini aku akan mencoba mengajarkannya dengan perlahan-lahan ya teman-teman ya disini kalian bongkar dulu dan kalian persiapkan dulu farmland kalian ini namanya farmland teman-teman ya ini termasuk blok baru di 1.13 tapi bukan blok baru yang kalian lihat ini adalah farmland dirt yang kalian pakai in hoe ya teman-teman ya dan kalian taruh observer menghadap si farmland tersebut seperti ini teman-teman nah dan kalian taruh lagi dispenser seperti ini seperti ini dan seperti ini semuanya menghadap ke farmland ya teman-teman ya seperti ini nah semuanya menghadap ke farmland disini teman-teman dari sini kalian taruh blok di belakang si observer teman-teman dan kalian taruh sticky piston di atasnya dan kalian taruh lagi blok di depan si sticky piston ini teman-teman dari sini adalah hal yang paling gampang karena disini adalah naruh reston dustnya aja disini kalian taruh reston dari sini dan kalian taruh reston dari sini, disini, disitu, disini dan sampai sini ya teman-teman lalu kalian harus bongkar dulu blok di bawah yang sini teman-teman ya blok di bawah dispenser yang ini dan kalian taruh air disini teman-teman dan kita harus siap-siap untuk naruh blok ya teman-teman biar nggak bocor gitu kurang lebih teman-teman nah kurang lebih kayak gini teman-teman jadi kalian taruh air di bawah dispenser yang ini dan percaya atau nggak percaya ini nano farmnya udah selesai teman-teman ya oke hal yang selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mengisi dispenser ini dengan bone meal tentunya teman-teman disini bone mealnya aku nggak taruh banyak-banyak karena ini hanyalah demonstrasi aja teman-teman disini aku taruh 3 stack aja di per masing-masing dispenser teman-teman dan disini kalian hanya perlu berdiri di sekitar sudut sini teman-teman dan kalian hanya perlu untuk menaruh biji gandumnya seperti ini klik kanan tahan ya kurang lebih ini udah sangat-sangat berfungsi dan bisa dipakai di Minecraft 1.13 kurang lebih ya teman-teman ya jadi silahkan buat kalian yang suka atau kalian yang seneng banget sama reston-restonan dan ingin apa yang menggunakan restonan untuk mempermudah hidup kalian di single player survival kalian silahkan jika kalian ingin mempraktekannya di single player kalian ya teman-teman ya oke teman-teman kalau gitu sampai disini dulu aja video tutorial kali ini semoga mudah dihafal ya teman-teman dan semoga kalian tertarik untuk mempraktekannya di single survival kalian teman-teman aku omis Rx pamit undur diri dulu teman-teman sampai berjumpa di tutorial-tutorial yang berikutnya bye-bye teman-teman bye-bye sub indo by broth3rmax